Terima kasih Anda kembali dalam Muslim Update Ajuwa TV bersama saya Wanda Dwi Utari. Yang pemirsa sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atapi Klutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat wa alafiat bawa Anda. Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Baik, kita akan ke informasi selanjutnya, di mana ini ada informasi mengenai tim reskrim Polores Bangkalan Jawa Timur menggerebek lokasi judi sabung ayam di dua desa di Bangkalan Jawa Timur. Agar tidak digunakan lagi sebagai lokasi judi, tempat judi sabung ayam dibakar polisi. Adanya laporan tokoh masyarakat jika di desa Modung, kecamatan Modung Bangkalan sedang digelar judi sabung ayam, langsung direnspons petugas polisian. Lokasi judi sabung ayam yang berada di tengah sawah membuat gerakan polisi terlihat oleh para penjudi. Sehingga saat tiba di lokasi, para penjudi sudah melarikan diri. Agar tidak dijadikan sebagai arena judi sabung ayam, polisi membakar tempat judi sabung ayam ini. Selain di desa Modung Bangkalan, polisi juga menggerbek judi sabung ayam di desa Keleyan, kecamatan Socah, Bangkalan. Di tempat ini polisi berhasil mengamankan tiga orang tersangka pemain judi sabung ayam. Kami bergerak satu tim dari Satreskrim Polis Bangkalan, dan di sana memang betul ada perjudian sabung ayam. Namun di lokasi saat kami turun dari kendaraan, mereka sudah bubar melarikan diri dan bisa mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pelaku perjudian. Polisi juga mengamankan puluhan ekor ayam dan puluhan kendaraan roda dua yang ditinggal pemiliknya saat penggerbekan dilakukan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Astagfirullah, ini masih ada saja ya yang judi sabung ayam di tengah masyarakat. Kondisi ini tentunya pasti sangat meresahkan. Nah, Pak Ustaz yang ini saya tanyakan mengenai judi sabung ayam ini kan jelas memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan ini juga hukumnya bagaimana sih Pak Ustaz menurut pandangan Islam tentang kasus ini? Ya Mbak Wanda, berjudi adalah termasuk perbuatan syaitan diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan yang dilakukan tadi adalah dengan memperalat ayam, memperalat hewan yang seharusnya dipelihara, diberikan haknya dengan sebaik-baiknya. Nah, ada dua hal. Yang pertama, judi itu merupakan satu perbuatan yang termasuk perbuatan syaitan. Semua perbuatan syaitan pasti merugikan manusia. Bahkan syaitan berusaha agar manusia akan melakukan perbuatan tercelak berikutnya. Setelah judi mungkin karena dia kalah, dia mencari lagi biaya atau modalnya dengan cara yang tidak terpuji pula. Akhirnya, dia pula melakukan pencurian dan sebagainya. Atau dikatakan judi ini adalah merupakan dritsur, perbuatan najis. Maka harta yang didapatkan dari judi dikategorikan harta haram pula. Perbuatannya haram, harta yang didapatkan melalui judi juga disebut sebagai harta yang haram. Apalagi yang dilakukan dengan memperalat hewan. Nah, betapa ini dobel ya, dobel hukuman, dobel dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya manusia jika ingin mendapatkan ya keuntungan, maka ia berniaga, ia melakukan perbuatan mencari rezeki. Dengan cara yang dihalalkan oleh Allah yang menguntungkan semua pihak, tidak ada yang dirugikan. Apalagi kerap dengan perjudian ini mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa berikutnya. Atau mungkin yang kalah akan juga mencari keuntungan yang lainnya. Atau yang untung akan menggunakan untuk juga berjudi berikutnya. Sehingga bertambahlah dosanya, bertambahlah juga hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak Ustad, ini ada pertanyaan lagi begitu. Mengapa sih Islam tuh begitu melarang perjudian dalam bentuk apapun? Lalu bagaimana perintah larangan yang berjudi ini waktu di zaman Nabi, Pak Ustad? Ya, Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91. Berjudi menjadi kebiasaan masyarakat dahulu di mana Nabi SAW tinggal. Dan ternyata bukan menambah, ya, tambahan riski tidak bertambah pula. Keadaan sosial juga bertambah buruk. Terjadi perkelahian, terjadi perseteruan antara saat itu orang-orang yang disebut dengan muhajirin, dengan ansor. Dengan adanya judi, mereka malah melakukan perbuatan yang tercelak. Bukan malah menenangkan, bukan kehidupan menjadi tendram sesara sosial. Untuk itu ketika Nabi datang ke Madinah. Maka Nabi melihat kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus segera dihilangkan atau dijauhkan dari masyarakat Madinah. Sehingga setelah judi diharamkan, maka masyarakat Madinah justru menjadi tenang hidupnya, menjadi tendram, menjadi damai. Bahkan juga bertambahlah kemakmuran-kemakmuran negerinya. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi contoh bagi kita. Tetapi Nabi SAW disuruh menginginkan ketenangan, keharmonian, kedamaian. Caranya adalah judi ditinggalkan dan diganti dengan kita mencari riski dengan cara yang halal di sisi Allah. Bahkan di sisi hukum atau peraturan yang berlaku di negara kita insya Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz.